Berita selanjutnya saudara, Polres Pekalongan Kota memusnahkan ribuan botol minuman keras atau miras berbagai merek hasil operasi pekacandi yang digelar sebulan terakhir. Pemusnahan dilakukan di depan kantol Polres Pekalongan Kota. Pemusnahan ribuan botol miras berbagai merek dilakukan dengan cara digilas menggunakan stumbolz. Memusnahan botol miras ini sebagai bentuk keseriusan aparat penegak hukum untuk mengurangi tindak kriminalitas menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sekitar 3 ribuan miras dalam berbentuk segala jenis sudah kita amankan. Kita lakukan ini dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan. Polres Pekalongan AHA Afzan Arselan Junaid mengatakan di bulan Ramadan menjelang perayaan Idul Fitri kasus kriminalitas curanmor yang terjadi di kota Pekalongan meningkat dari bulan sebelumnya. Masyarakat diminta untuk waspada dan berhati-hati dengan meningkatnya kasus curanmor. Yang lebih mengejutkan adalah ternyata di bulan puasa menjelang Idul Fitri ini adalah meningkatnya curanmor. Pada bulan ini kemarin sudah dilaporkan oleh Pak Aka Pakok bahwa sudah ada 13 motor curanmor yang terjadi di kota Pekalongan. Ini tentunya meningkat berkali-kali lipat dari bulan sebelumnya. Petugas kepolisian akan rutin menggelar rahasia miras dan penyakit masyarakat lainnya untuk menerikan angka kriminalitas di kota Pekalongan sehingga masyarakat bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan aman dan nyaman. Terima kasih telah menonton!